Hai, selamat datang kembali di channel Kaktorium Garden & Craft. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu jenis tanaman yang juga sangat digandrungi oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu oksalis triungalis atau sering juga dibilang dengan tanaman butterfly. Sebelum saya menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Kaktorium Garden & Craft, karena dengan kalian men-subscribe ke channel ini, kalian telah membantu perkembangan channel Kaktorium Garden & Craft menjadi channel yang lebih baik lagi. Oksalis triungalis atau tanaman butterfly, di mana tanaman ini bentuknya memang mirip-mirip sedikit seperti kupu-kupu, sehingga tanaman ini sering dibilang tanaman butterfly. Nah, tanpa bahasa-bahasa lagi, yuk kita bahas morfologi dari tanaman ini. Nah, mulai dari daun tanaman ini, yaitu daunnya yang berbenduk seperti kupu-kupu, serta warnanya yang berwarna ungu. Dan di mana bentuk dari daunnya inilah yang menyebabkan tanaman ini disebut sebagai tanaman butterfly. Kemudian, dari segi warnanya sendiri, teman-teman bisa lihat, warnanya berwarna ungu tua. Nah, kita lanjut ke tangkai daunnya, atau biasa disebut sebagai batang daunnya. Di mana, pada tangkai daun, tangkai daun dari tanaman oksalis triungalis atau tanaman butterfly ini sangat rapuh. Nah, pada saat kalian membeli tanaman oksalis triungalis, kalian harus hati-hati menjaga agar batang dari tanaman ini tidak mudah patah. Karena seperti yang teman-teman lihat di sini, batang dari tanaman oksalis triungalis atau butterfly ini sangat rapuh. Dan gampang sekali patah. Dan apabila patah, tentunya daun dari tanaman ini akan langsung layu dan mati. Kemudian, kita lanjutkan ke akar dari tanaman oksalis triungalis. Di mana, akar dari tanaman oksalis triungalis atau tanaman butterfly, sama seperti tanaman-tanaman indoor lainnya, yaitu memiliki akar serabut. Di mana, pada bagian akarnya ini, terdapat umbi yang dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman ini. Nah, setelah kita membahas morfologi tadi, tidak lupa, saya akan membahas tentang bunga dari tanaman ini. Di mana, bunganya yang mirip-mirip seperti anggrek. Orang-orang di luar negeri sering membilang tanaman ini sebagai tanaman orchid plant. Karena, bunga dari tanaman oksalis triungalis mirip-mirip seperti bunga pada tanaman anggrek. Nah, lalu, setelah kita membahas morfologi, kita akan membahas tentang habitat dari tanaman ini. Di mana, tanaman butterfly memiliki habitat di daerah Amerika Selatan. Ya, kurang lebih sama lah seperti tanaman-tanaman jenis tanaman indoor lainnya. Di mana, tanaman ini berhabitat di tempat-tempat hutan hujan seperti di Amerika Latin atau di Amerika Selatan. Nah, ada ciri khas dari tanaman oksalis triungalis atau tanaman butterfly ini. Di mana, tanaman butterfly ini pada daunnya, apabila kalian la'ah. Di mana, pada saat tadi saya merekam, tanaman ini masih dalam keadaan mekar. Daunnya masih dalam keadaan mekar ya. Sementara, apabila tanaman ini berada pada ruangan yang tidak terkena cahaya matahari atau kurang terkena cahaya matahari, ataupun pada malam hari, daun dari tanaman oksalis triungalis atau tanaman butterfly akan kuncup. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang cara perawatan dari tanaman oksalis triungalis atau tanaman butterfly. Cara perawatan dari tanaman butterfly yang pertama saya akan bahas adalah cara penyiraman. Di mana, penyiraman dari tanaman oksalis triungalis atau butterfly dapat disiram setiap hari ataupun dua hari sekali. Sama seperti tanaman-tanaman indoor lainnya, di mana penyiraman akan dipengaruhi oleh intensitas pencahayaan dari tanaman ini. Di mana, semakin sering tanaman ini mendapatkan cahaya matahari, maka semakin sering pula tanaman ini harus disiram. Lalu, setelah penyiraman, kita akan membahas tentang peletakan dari tanaman oksalis triungalis atau tanaman butterfly. Di mana, peletakan dari tanaman oksalis triungalis atau butterfly dapat diletakkan di tempat-tempat seperti di samping nyenela, serta di teras. Saya sarankan agar tanaman ini ditaruh di tempat-tempat yang cukup terkena cahaya matahari, karena tanaman ini merupakan tanaman indoor yang tentunya perlu keberadaan cahaya matahari. Contohnya, seperti di teras, itu adalah tempat yang paling tidak mendapatkan cukup cahaya matahari pagi maupun sore. Lalu, media tanam dari tanaman oksalis triungalis, di mana media tanam dari tanaman oksalis triungalis yang saya pakai di toko saya ini, yaitu berupa campuran dari sekam bakar dan juga pupuk. Di mana, apabila kalian memiliki jenis media tanam lain, seperti media tanam yang menggunakan campuran tanah ataupun menggunakan campuran-campuran pupuk jenis lain, asalkan media tanam lain tersebut tidak memiliki tasaman yang sangat tinggi, sehingga membuat tanaman ini menjadi cepat busuk ataupun cepat mati. Lalu, kita akan membahas cara perbanyakan dari tanaman oksalis triungalis. Tanaman oksalis triungalis adalah tanaman yang memiliki umbi. Jadi, sudah jelas, cara perbanyakan dari tanaman ini adalah dengan cara mengutong umbi dari tanaman ini yang kemudian ditanam pada media steril yang cocok, agar tidak terjadi kebusukan pada umbi yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, setelah hal-hal yang saya jelaskan tadi, tentunya tanaman ini sangat worth it untuk dipelihara, di mana di samping cara perawatannya yang sangat mudah, tanaman ini juga gampang diperbanyak. Selain itu, tanaman ini juga sangat gampang tumbuh, di mana perkembangan dari tanaman ini terbilang cukup cepat. Daun-daunnya tentunya akan tumbuh, seperti halnya keladi, karena dia memiliki umbi-umbian. Jadi, daunnya akan selalu tumbuh melalui umbinya tersebut, dan menjadi daun baru yang akan membuat tanaman ini lebih rimun lagi. Kemudian, kita akan lanjut ke topik yang paling ditunggu-tunggu, yaitu harga dari tanaman oksalis triungalis. Di mana, harga dari tanaman oksalis triungalis, dari untuk pot 12 cm sampai 15 cm, biasanya dihargai di harga Rp 15.000 sampai Rp 40.000, tergantung dari rimbunya daun dari tanaman oksalis triungalis, di mana semakin rimbun, tentunya harganya akan semakin mahal. Nah, selain itu, tanaman oksalis triungalis memiliki keluarga lain, selain dari tanaman oksalis triungalis ini sendiri. Tanaman-tanaman oksalis yang lain dapat kalian cari-cari di internet, misalkan seperti tanaman oksalis triungalis yang berwarna hijau dengan motif seperti batik. Itu adalah salah satu dari jenis tanaman oksalis yang motifnya cukup indah. Nah, dapat disimpulkan, tanaman oksalis triungalis merupakan salah satu tanaman yang cukup ekonomis, dan juga sangat saya sarankan menjadi tanaman indoor plant, di mana tanaman ini juga dapat digunakan sebagai tanaman gantung atau hanging plant. Cukup sekian video dari channel Kakturium Garden & Craft tentang tanaman oksalis triungalis atau tanaman butterfly. Jika kalian menyukai video ini, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe channel Kakturium Garden & Craft, dan follow Instagram dan store kami, linknya sudah ada di deskripsi, serta tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.